Bali sebagai mana pulau-pulau lain di Nusantara menyimpan beragam potensi sumber daya kelautan di kawasan perairannya seluas tak kurang dari 9.600 km persegi. Ini adalah cerita dari sahabat-sahabat nelayan di Kabupaten Buleleng, Bali yang telah berhasil mengembangkan budidaya rumput laut jenis lain sebagai bahan dasar kosmetik. Matahari belum lagi tinggi ketika warga desa patas memulai aktivitas di pinggir laut. Bukan untuk menangkap ikan, tapi untuk memanen rumput laut. Dari pagi, dari habis subuh. Dari habis subuh kegiatan saya menjemur rumput laut dulu, habis guhur pulang dulu sebentar, habis guhur, habis guhur, anu, nyetek. Nggak hentiin yang dijemur paginya, nutupin lahan. Sampai habis asar. Budidaya rumput laut telah menjadi kegiatan utama nelayan desa patas Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Bali. Dengan ruas pantai sepanjang 144 km, Buleleng memang kawasan potensial penghasil rumput laut terbesar di Bali. Rumput laut bukan hanya dapat diolah sebagai makanan, tapi juga bahan obat-obatan, pupuk pertanian, bahkan bahan bakar alternatif. Indonesia termasuk negeri yang memiliki berbagai jenis rumput laut. Jadi rumput laut itu adalah masuk dalam kelompok tanaman, tetapi hidupnya di air. Jadi rumput laut itu ada yang hidup di air laut, ada juga yang hidup di air tawar, ada yang dia bentuknya itu hanya talus-talus, tanpa daun, ada yang punya daun. Yang jelas bahwa rumput laut itu hampir semuanya mengandung yang disebut sebagai pati atau polisacarida. Nah dia biasanya, kalau untuk makanan bisa untuk mengenyalkan, pengganti boraks, pengganti STTP, kemudian bisa juga ada vitamin, segala macam ada lengkap sekali vitaminnya ada di situ. Sehingga bisa dipakai misalnya untuk kosmetik, atau untuk pakan ya, sebagai suplemen, atau manusia juga sebagai suplemen. Jadi yang sudah dibudidayakan dari Sabang sampai Merauke, itu umumnya adalah jenis rumput laut merah, khususnya ada genus eukema, jadi ada eukema spinusum, ada eukema kotonik, yang biasa disebut di masyarakat kotonik itu. Sebelum mengenal budidaya rumput laut, Hadi Susanto dan nelayan desa patas lainnya hanya bekerja menangkap ikan. seringkali mereka menggunakan racun potasium untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak. Saya sadar bahwa itu larangan, dan sempat ada yang, teman saya ada yang ditangkap di Madura, sampai 2 tahun, dari sana sudah saya sadar, akhirnya saya nembak harga malam. Kini nelayan buleleng tidak lagi menggunakan racun. Bukan saja karena penggunaannya diancam hukum bidana, tapi juga mereka menyadari bom dan racun potasium akan merusak lingkungan laut, tempat mereka menyandarkan hidup dan masa depan. Sangat perhatian sekali dengan penangkapan yang memang harus pakai, apalagi bom ya. Yang jelas hancur ya. Batu itu kalau se... tidak ada ukuran lah batu itu, kalau memang bom itu jatuh pada di atas batu itu, sebesar apun batu itu akan hancur. Saya tahu persis itu. Menyadari besarnya potensi kerusakan akibat penggunaan racun potas, nelayan buleleng pun beralih menjadi petani rumput laut. Dan ketemu ada kerjaan kayaknya bagus anunya, penghasilannya rumput laut ini. Selamat pagi Pak Hadi, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pak Hadi, sebelum jadi petani rumput laut ini, dulu apa kerjanya? Dulu saya kerja nyelam, bu. Cari ikan hias pakai potasium. Pakai potasium kan bukan ini enggak boleh itu? Ya, makanya dari enggak boleh itu saya beranak ke rumput laut barong ini. Oh, setelah jadi petani rumput laut ini, masih jadi nelayan juga? Ya, jadi, tapi kadang-kadang. Lebih banyak ke rumput laut karena? Penghasilannya sangat menjanjikan. Oh, lebih banyak hasilnya dapatnya? Lebih bagus katoni atau barong sekarang? Lebih bagus rumput laut barong, menjanjikan. Oh, ya, menjanjikan. Karena rumput laut katoni yang dulu, dulu pertamanya sih bagus, menjanjikan kegelamaan kok. Banyak penyakitnya dan harganya turun naik. Naik-naik, tapi kalau barong lebih stabil? Lebih bagus ya? Nah, stabil rumput laut. Ya, dengar-dengar katanya hasil tabungannya mau buat umroh. Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan usahanya maju, tabungannya cepat bertambah, dan Pak Hadi bisa umroh. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Amin. Biasanya rumput laut yang dikembangkan dan diolah di Bali, kebanyakan adalah dari jenis katoni. Dan biasanya untuk dikonsumsi. Sedangkan rumput laut yang dikembangkan di dusun Yeh Panas adalah rumput laut barong. Seperti apa bedanya? Yuk kita cari tahu. Rumput laut barong yang dikembangkan nelayan desa patas memang berbeda dengan jenis yang mereka tanam sebelumnya. Barong tergolong dalam genus halimania atau ganggang merah. Daunnya lebih ramping, bobotnya lebih ringan. Dia kalau kelompok besarnya itu masuk rumput laut merah. Kemudian genusnya itu halimania. Kalau itu kan dia tipis ya, daunnya tipis, pipih, lebar, kemudian ada cabang-cabangnya ya. Jadi dia tidak, talusnya tidak sebesar kotoni. Memang kalau di Indonesia itu benar, saya kira di situ tempat yang pertama kali. Karena saya sudah banyak ke lapangan ya dari berbagai daerah yang itu memang belum dibudidayakan. Kini hanya jenis rumput barong yang dibudidaya oleh nelayan desa patas. Mereka tergabung dalam kelompok usaha bersama tani dan nelayan Bina Karya yang terbentuk pada tahun 1990. Kelompok Bina Karya ini anggotanya 50 orang. Cuman ada sub ya, ada penangkapan itu sekitar 20 orang, budidaya 25 orang. Yang aktif sekarang berbudidaya justru yang kepenangkapan itu beralih kepada ini. Nelayan desa patas mengenal rumput barong pertama kali dari Nyoman Karma, membudidaya rumput laut dari Denpasar. Gimana, mau gak kita coba ini? Saya jelaskan semua gitu loh. Akhirnya beliau bilang iya, tetapi yang risiko sampai yang saya hadapi di sini, dia bilang apa? Wah ini Pak Karma semalam itu minumnya Denpasar, mabuknya ke sini. Mana ada rumput laut 15 hari sudah panen katanya. Nah itu kan, itu kita sudah bangkrut gara-gara rumput laut, ini rumput laut lagi katanya. Sebenarnya kami pertama awalnya saya sendiri gak yakin dengan ini, karena emang dari jenisnya itu halus dan keringnya mungkin ya jauh ya dari katooni yang ada sebetulnya. Ketidakyakinan nelayan patas bukan tanpa alasan. Mereka pernah gagal bertahani rumput laut. Kita cuci coba rumput laut jenis katanya itu. Itu berjalan selama kurang lebih 4 tahun saja. 4 tahun, itu 4 tahun sudah gulung tikar kita. Banyak faktor yang membuat mereka gagal. Salah satunya, penyakit tanaman. Jadi biasanya yang menyerang penyakit itu adalah yang disebut sebagai ice-ice disease. Jadi penyakit ice-ice di mana talusnya itu nanti lembek kan. Diserang oleh bakteri, kemudian dia melembek, kemudian akhirnya putus yang ditandai dengan putih-putih itu. Biasanya itu bisa disebabkan karena lingkungan yang tidak bersih, cara tanam yang sering muncul ke atas sehingga dia stress ya, karena sinar matahari, atau kemudian sifatnya musimam. Emang ada siklus di mana suka datang penyakit seperti itu. Masa panen rumput laut Katoni juga tidak sesuai dengan karakter mereka sebagai nelayan. Waktu panennya itu cukup lumayan lama, karena kita harus mendukung 45 hari itu kita baru bisa jemur. Sehingga menurut kami juga kurang mendukung untuk dikerjakan sebagai pekerjaan rutin. Namun yang paling memukul nelayan patas adalah soal harga rumput laut. Dulu yang pertama sekali Rp25.000, terus turun sampai Rp15.000, sampai Rp6.000, dan terakhir Rp4.000 langsung berhenti. Akibatnya usaha budidaya rumput laut di Dusun Yeh panas pun terpuruk dan pelan-pelan mati suri. Situasi muram kemudian berbalik. Segera setelah rumput laut barong diuji coba di Desa Patas. Akhir Januari kemarin menyuji coba beberapa kilo saja, itu sekitar 20 kilo kurang lebih. Satu bulan kemudian karena pas Januari itu ada gelombang besar di sini. Seharusnya kalau gelombang besar rumput laut jenis apa saja, Katoni, Pinusuma, ataupun Geralisia itu akan hancur gitu, karena gelombangnya cukup lumayan kuat di sini. Ternyata jenis rumput merah atau rumput barong ini bertahan justru. Lebih besar. Cara menanam rumput laut barong sebenarnya tidak berbeda dengan rumput laut Katoni. Bibitnya ditanam pada untayam tali yang dibentangkan di pinggir laut. Agar mengambang di setiap jarak tertentu, tali diberi pelampung. Bisa berupa styrofoam, bisa juga bekas botol air mineral. Dalam jangka waktu 4 bulan saja, nelayan desa patas langsung merasakan hasil tanam rumput laut barong. Nelayan yang semula menyerah perlahan mulai bangkit, apalagi harga jualnya pun tinggi. Kebedaannya sangat jauh. Kalau barong ini tidak mau ikan dia. Ikan tidak mau, dan perkembangannya sangat pesat. Ini 15 hari sudah besar sekali. Harganya cukup lumayan, tidak bisa turun lagi. 10 ribu metap gitu. Kadang bisa naik. Makanya saya tertarik untuk kerja umur laut ini. Tidak semua pengalaman Pak Hamid manis. Berkali-kali dia harus menghadapi kenyataan pahit. Sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Pak Hamid, bagaimana awalnya dulu Pak Hamid bisa memulai budidaya rumput laut barong ini? Awalnya ada informasi dari teman kami di Denpasar bahwa ada rumput laut jenis baru, yaitu yang dinamakan barong. Kami hubungi teman kami di Denpasar untuk membawa contoh dari rumput laut barong ini ke sini. Ada cuma 20 kilo gitu. Kita coba-coba. Ternyata belum ada tanggapan terhadap anggota di sini. Terus bagaimana Bapak bisa meyakinkan para nelayan di sini? Anggota Bapak akhirnya beralih dari menanam rumput laut katoni ke rumput laut barong ini? Saya sendiri dengan dua orang teman petani berusaha berupaya meyakinkan itu dengan membudidaya mencoba tanam itu sekitaran dua bok, cuma paling banyak 50 kilo. Ternyata dalam kurun waktu tidak lama, satu minggu ternyata perkembangannya itu bagus. Dengan jangka belum sampai satu bulan itu sudah hampir satu kinta lebih. Terus kendalanya apa kalau, tadi keuntungannya kan banyak ya, kendalanya apa nih? Kalau dari budidaya sendiri sementara sih mudah-mudahan tidak ada terus. Mungkin itu aja Pak ya kalau nyemur, kalau pas hujan gitu nggak bisa nyemur? Iya, itu aja. Hujan itu memang kendalanya di sana akan lupa dia dan tidak bisa dijual lagi. Desember, Januari itu biasanya di lombang besar. Di sana mungkin ada kendala sedikit tentang rumput. Ombak, jadi kendalanya cuma ombak dan nanti penjemuran ya, kalau ada mana-mana tidaknya mataharinya itu. Tapi keuntungannya lebih banyak daripada kendalanya. Alhamdulillah. Anggota kelompok usaha bersama Bina Karya bukan saja nelayan dan petani dusun Yeh Panas, tapi juga yang berasal dari dusun lainnya, seperti Tegal Sari dan Yeh Biu. Sistem kerja memang dari masing-masing anggota, itu kan punya keluarga dia. Dia gotong royong di antara keluarga itu sendiri dulu, rame-rame bekerja, gotong royong dengan keluarganya dulu, namun dia setelah selesai, karena dia bisa membantu yang lain. Ya bantu, bantu. Kalau sana sudah mendung, orangnya enggak ada. Kita bantu, angkat, punya gini. Enggak harus punya kita, harus punya kita aja ambil. Enggak. Kita angkatin punya, walaupun bukan punya kita. Sepintas seperti lipatan brokat, tapi ini adalah rumput laut kering jenis barong yang siap untuk dipasarkan. Seperti baju saya. Usaha rumput laut barong di desa patas Buleleng, Bali, tidak saja melibatkan kaum pria. Para ibu di sana pun turut berkecimpung untuk menambah penghasilan rumah tangga. Fokus, memang kalau budidaya rumput laut harus dikit seperti ini ya? Iya, soalnya nanti biar enak nyantungnya ke pantai. Oh, nanti digantung, digantung gitu ya? Iya. Terus berapa meter per hari ibu bisa ngikut rumput laut kayak begini? 150 meter. Terus berapa ongkosnya ibu dapatnya dari usaha ngikut rumput laut ini? Kurang lebih 150 per meternya dikena kurang lebih 3 ribu antara 4.500. Jadi per hari ibu dapat kurang lebih 50 ribu rupiah? Oh, sebulan jadi satu setengah juta. Banyak ya? Iya, lumayan. Ini saya bisa nyoba enggak sih ngikut ini ibu? Gimana ajarin saya coba? Ini batang ini, tarik ke sini, biarkan lepas aja di dobel dua dia. Cuma diikat gini aja? Iya, dipakai simpon gitu. Oh, simpon mati dulu apa langsung hidup? Simpon mati dulu, baru simpon mati, jangan lepas aja. Ini? Ini aja? Iya. Ternyata tidak sulit ya, bu? Iya. Biasanya rumput laut barong hasil proses pengeringan yang diperoleh setiap hari tidak langsung dijual seketika. Supaya hasil penjualannya terasa besar, para petani desa patas menyimpannya terlebih dahulu. Dua, tiga hari baru. Bahkan bisa satu minggu, karena kebetulan nelayan kami juga ada penghasilan tambahan ya, ada pekerjaan lain seperti yang nangkap ikan. Itu bisa dipakai untuk makan sehari-hari, kebetulan mereka sehari-hari, baik makan atau biaya sekolah anak-anak. Dengan harga rata-rata yang berkisar 10 ribu rupiah per kilogram, hasil panen rumput laut barong memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi anggota kelompok nelayan binakarya, dibandingkan penghasilan dari sekedar menangkap ikan. Alhamdulillah sudah mencapai per petani itu, kalau basah itu sudah 80 kilo. 80 kilo basah itu per orang, per petani ada yang sampai bisa 150 kilo. Sehingga kalau kering itu rata-rata petani sekarang sudah bisa merauk penghasilan 15 kilo kering. Setiap hari. Kalau saya baru dua kali nimbang. 1.200.000 sama 1.500.000.000. Minimal lah, paling aneh 3.000.000 bisa satu bulan. Selain menjual rumput laut barong dalam bentuk kering, kelompok tani nelayan desa patas juga menyediakan bibitnya dalam keadaan basah. Harganya tergantung pembelinya siapa. Sebenarnya tidak jual basah ya, tapi karena ini ada tetangga, teman, saudara juga mau mengembangkan juga, kita beri kasih harga bibit, harga bibit itu 3.000 per kilo. Hasil penjualan yang terhitung besar bagi nelayan desa patas bukan tak mungkin mendorong mereka menjadikan budidaya rumput laut barong sebagai penghasilan utama, menggantikan pekerjaan menangkap ikan. Yang rutin ya, yang netap nanti. Karena dari kita sekelas layan, kalau sudah bisa menghasilkan di atas 100.000 itu kan sudah luar biasa ya, luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan rumput laut lain, ataupun penangkapan, apalagi mancing ya. Mancing itu kadang dapat, kadang enggak juga. Tidak, kita harus di luar modal, melaut itu kan harus pakai bahan bakar yang, apalagi bahan bakar sekarang juga sudah tinggi ya. Untuk sementara, paling tidak, penghasilan dari pertani rumput laut barong memberikan harapan segar bagi anggota kelompok binakarya di desa patas yang sempat jatuh bangun saat mencari penghasilan alternatif selain menangkap ikan di laut. Harapannya sangat besar kalau saya. Mudah-mudahan rumput laut ini tambah bulan, tambahan-tambahan tahun lebih semakin menjanjikan gitu harapannya. Dan agar bisa menunjang keluarga saya khususnya dan anggota kelompok lain pada umumnya. Ya, sekolah tinggi. Sudah bapaknya sama ibunya bodoh biar anaknya yang pinter dengan adanya rumput laut ini. Bapaknya nyilem, ibunya dukanker rumput laut, anaknya ikut juga, enggak. Pengennya, oh anaknya si Usnia dukanker rumput laut, jadi dokter. Rumput laut itu sebenarnya adalah salah satu komoditas yang sangat tepat untuk penghentasan kemiskinan dan memberikan alternatif sumber daya ekonomi bagi seluruh masyarakat yang hidup khususnya adalah di pantai, di pesisir ya. Dan kalau ini ditekuni, tidak ada usaha yang lebih menguntungkan dibanding rumput laut. Nelayan desa patas Buleleng, Bali telah membuktikan bahwa rumput laut barong bisa mendatangkan kesejahteraan. Yang diperlukan adalah kegigihan untuk mencoba, mencoba, dan terus mencoba. Assalamualaikum, saya Titi Soeharto. Sampai jumpa dalam episode cerita dari sahabat minggu depan yang lebih menarik. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.